Omil Somoski tercatat melambat, pemerintah mengklaim capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 di angka 5,05 persen masih menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Pemerintah meyakini tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen masih akan berlanjut setidaknya hingga tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 melambat menjadi 5,05 persen secara tahunan. Dari tahun sebelumnya sebesar 5,31 persen. Meskipun melambat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat lebih tinggi dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia serta setara dengan Vietnam. Selain itu pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih tinggi dari negara-negara dengan perekonomian besar seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Perancis, hingga Meksiko. Meski demikian laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan China, Filipina, dan Uzbekistan. Tetapi Indonesia menjadi salah satu negara yang pertumbuhannya tertinggi di dunia dan ini dengan Vietnam sejajar. Dari segi pengendalian inflasi, Indonesia juga lebih baik di mana Indonesia bisa menahan inflasi di angka 2,61 sehingga inflasi kita itu sebagai top 5. Air Langan meyakini tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% masih akan berlanjut setidaknya hingga 2025. Optimisme tersebut diusung dengan melihat kinerja industri yang terjaga. Hal tersebut tercermin dari purchasing manager index yang terjaga level ekspansif yang di 52,9. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!